Kenapa kok rasa-rasanya kita berbuat kebaikan itu berat, tapi sementara kenapa banyak kemahasihatan atau kebanyak mungkin kejahatan itu terasa nikmat kita. Nah ini menjadi satu ibroh, menjadi satu pelajaran buat kita bersama, yang sedang saat ini berjuang istiqomah di dalam kebaikan. Jadi kita seringkali dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang kita mau berbuat kebaikan itu, kenapa kok rasanya berat? Kenapa kalau kita mau buat kebaikan itu kok selalu ada saja orang-orang di sekeliling kita, yang kadang bercomoh gitu ya. Nah ini sebenarnya adalah bisikan-bisikan setan. Bisikan-bisikan setan, ini adalah rekayasa iblis untuk ibaratnya membuat kebaikan itu terasa berat bagi kita. Ini yang lain, kenapa ketika orang berbuat kejahatan gitu ya, kadang di dekat-dekat dari pondok itu banyak orang yang sampai malam masih dengan sound yang besar, sound yang ditaruh di luar, apa namanya, musiknya dangdutan, karukian, sampai tengah malam, orang biasa aja. Tapi ketika kita buat acara, mungkin soal lawatan kita mau buat acara apa, udah mulai banyak orang yang protes. Nah ini contoh-contoh sederhana. Kenapa? Karena tadi, karena iblis pernah berjanji untuk menyesatkan kita semua. Semua dan membuat yang namanya kejahatan dan kemasyatan itu rasa indah dan nikmat. Tapi kita akan digoda semuanya dari depan, belakang, kanan, dan kiri, agar ketika kita berbuat kebaikan itu begitu banyak hambatan dan rintangan.